Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Hari ini kita berjumpa kembali di pelajaran Bahasa Inggris. Kalian sudah siap untuk belajar Bahasa Inggris? Iya, bagus sekali. Harus tetap semangat ya. Meskipun hanya belajar dari rumah. Yuk kita siapkan alat-alat tulis dan buku pelajarannya. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi baru. Tapi masih seputar ruangan yang ada di dalam rumah. Nah, kira-kira kali ini kita akan mempelajari ruangan apa ya? Ada yang bisa menebak? Iya, benar sekali. Hari ini kita akan mempelajari My Bedroom. Ada yang tahu apa itu bedroom? Iya, benar sekali. Bedroom adalah kamar tidur. Jadi, hari ini kita akan mempelajari benda-benda yang ada di kamar tidur. Kali ini kita akan belajar Things in the Bedroom. Kamar tidur dan contoh percakapannya. Bedroom adalah kamar tidur. Bed, bed, bang, 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 bang. Terima kasih zaman calin. Chair Mirror Pillow Bookshelf Cupboard Bolster Blanket Picture Vase Sideboard Decks Lamb Table Lamp Air Conditioner Carpet Maters Maters What is this? It is a pillow What is this? It is a blanket What is this? It is a mirror It is a mirror No, it is not It is a clock Is this a desk? No, it is not It is a chair Is this a desk? Yes, it is Yes, it is That It is What is that? Apa itu? That is a bla bla Itu adalah titik titik Ayo latihan Let's practice together What is that? That is a mattress What is that? That is a table lamp What is that? That is a lamp What is that? What is that? That is a fan Sekarang bertanya menggunakan kata is Apakah Is that a bla bla Apakah itu bla bla Sebenarnya ya Kalau benar Yes, it is Kalau jawab tidak akan No, it is not Ayo kita latihan Let's practice together Is that a clock? Yes, it is Yes, it is Is that a mirror? No, it is not That is a vase Now question Pertanyaan Jawab sendiri ya What is this? What is that? Is this a bolster? Is that a fan? Is that a fan? Baiklah anak-anak Untuk tugas yang tadi Kalian kerjakan di buku tulis ya Di buku catatan bahasa Inggris kalian Tulis yang rapi Jelas? Well, I think That's enough for today Misal rasa cukup Sekian untuk hari ini Thank you very much For your attention Terima kasih sudah belajar hari ini Have a nice day Goodbye Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax